aduh gimana ini assalamualaikum saya lestin untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe disetirin cek hai guys ketemu lagi dengan Lesty dan Bilar tentu saja kabar terupdate terbaru tentang mereka di hari ini yang pastinya udah pada kalian tunggu kabar dan berita mengenai kemesraan kekiutan, keuan, serta romantisme saat mereka bersama maupun saat berada di lokasi yang berbeda apalagi kita tahu Dede Lesty hari ini begitu cantik memungkal dia lebih setelah melakukan pemutretan dengan beraneka baju yang tentunya membuat kita terhibur melihat cantiknya si Dede Lesty dengan berbagai busana tersebut tentu saja tak hanya kita yang merasa dan menikmati cantiknya si Dede Lesty hari ini kekasihnya tentu juga tak mau ketinggalan biasa seperti biasanya saat si Dede live dia selalu patroli namun kadang dia langsung komen di live si Dede namun karena dia sekarang ada di set lain si Dede nya tentu Bang Bita menampakkan yang penting yang penting adalah saling support saling dukung satu sama lain dari si Jolie kita ini apalagi barusan di kanal Youtube Rizky Bilar terlihat mereka berdua yang sama-sama nangis-nangisan ya mereka reaction atas video yang diunggah spesial oleh Rizky Bilar pada monversary yang ke enam bulannya tersebut tentu saja kita semua berbahagia dan berbangga bahwa nyatanya diakui atau tidak mereka sekarang adalah sama-sama buciner sejati ya sama-sama orang yang lagi dimabuk cinta yakni Lesti dan Bilar tentunya makanya jangan berhenti kita selalu support mereka untuk selalu memberikan karya-karyanya yang tentunya akan kita tonton setiap harinya tentu saja hal itu menambahkan kekiutan hari demi hari diantara kita bersama tentunya apalagi di hari bisa melihat didik dengan berbagai busana saat melakukan pemotretan dan langsung live IG di saat tersebut sudah menunjukkan kebahagiaan tersendiri apalagi kabar tadi kabar yang diungkap oleh Yuli Maul yang menegaskan bahwa kini channel youtube si didik Lesti udah kembali tentu semakin semakin lengkaplah kebahagiaan kita di hari ini dan tentunya Bang Bi juga semakin bahagia melihat penampilan didik Lesti dengan berbagai busana yang tentunya cantik cantik kes ya hal itu pun diungkapkan oleh banyak netter yang juga mengikuti dan tak mau ketinggalan pada live si didik Lesti saat melakukan pemotretan tersebut doa selalu tersematkan doa selalu dinajatkan pada yang mahal kuasa tentu untuk kebahagiaan mereka berdua semoga di aniversari yang ke satu tahun sebagaimana disampaikan di channel youtube Odes Kibril sendiri ada surprise khusus bagi kita terutama yang kita harapkan apa yang kita harapkan semuanya kalian sudah pada tahu yang mereka pencanakan di tahun ini apa itu yakni mereka berencana untuk bisa melangsungkan akad nikah perayaan pernikahan mereka yakni perayaan pernikahan Lesti dan Bilar di tahun ini tentu itulah harapan kita sekalian dan doa kita sekalian semoga dipermudah tentunya dengan doa-doa kita semua insya Allah apa yang Lesti dan Bilar inginkan dan apa yang kita juga inginkan insya Allah akan tercapai guys ya karena mendoakan yang terbaik bagi orang lain kita juga akan mendapatkan dari apa yang kita doakan yang terbaik bagi diri kita juga tentunya dengan selalu men-support mereka insya Allah kita juga akan mendapatkan support yang luar biasa dari yang maha kuasa tentunya dan jangan lupa untuk selalu be happy seneng nikmati hidup ini dan kita selalu bekerja dan mengikuti apa mereka guys mengikuti Lesti dan Bilar yang gigih bekerja siang malam demi mempersiapkan masa depan yang indah jangan hal-hal kitnya saja kita ambil tetapi motivasi dari mereka berdua yang merupakan sosok yang memang gigih bekerja keras pantang menyerah itu pun kita harus miliki mengidolakan harus keseluruhan dari apa yang kita idolakan yakni dari mereka berdua termasuk spirit bekerjanya semangat hidupnya dan semangat percintaannya tentu kita pun menginginkan kehidupan romantis seperti mereka begitu pun mereka juga tentunya berharap keromantisan itu akan berakhir indah di perlaminan nantinya semoga hari ini menjadi hari indah dan Bang Bi tambah cinta pada kekasihnya itu tentunya dengan selalu saling support dan saling jaga hati mereka masing-masing sebagaimana disampaikan oleh Risky Benar pada si diri Lesti bahwa cintanya tidak main-main bahwa dirinya benar-benar jatuh cinta pada Lesti apa buktinya ya buktinya ketika ia ngomong sama orang tua sama ayah Kijora tentunya sama keluarga si diri Lesti tentu itu menunjukkan keseriusan dia begitu pun saat membawa orang tuanya keluarganya Rizky Benar sudah menandakan keseriusan itu orang boleh menilai apa yang mereka lakukan itu dan saat mengekrapkan dua keluarga itu pun sudah menunjukkan bahwa Rizky Benar benar-benar serius dengan kekasihnya ini itu saja jangan lupa like komen tentunya subscribe juga jangan lupa terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye-bye selamat menikmati